Hai Jac aya enak 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 anak enak enak Di tanggal berapa Cimi kamu? Tanggal berapa? Halo, selamat sore. Kali ini saya ingin memberikan makanan lantap sebelum MCAC GANARA. Jadi kenapa ini diberikan lebih dahulu? Karena GANARA 3 A. Jadi kenapa ini diberikan? Karena GANARA itu kayaknya udah pengen banget makan. Kalau ngelihat saya makan atau papahnya makan udah sangat tertarik. Terus GANARA juga udah sering ngecap-ngecap. Sering masukin segala benda ke momennya juga. Terus kenapa udah berapa memutuskan makanan lantap ini? Ya GANARA juga udah ini sih, udah tegak. Udah tegak. Jadi yaudah saya sama papah GANARA memutuskan kita kasih biskuit aja dulu. Tapi biskuitnya dihancurin dulu pake air. Jadi seperti ini. Tapi ini untuk dikasihnya sedikit aja ya. Cuma sedikit. Satu keping dibagi dua. Dikasih supaya GANARA terbiasa ya. Supaya GANARA terbiasa. Dan penasarannya sama makanan terjawab ya sayangnya. Dan respon GANARA ternyata bagus. Terus lahat. Disuapin udah langsung buka mulut. Cuma di sini saya belum berani. Ini memberikan itu makanan MPAC yang lima bintang atau enggak kami. Ini masih sedang memil. Makanya dikasihnya Milona. Awalnya sih ngelatih ini, ngelatih jarinya juga. Saya sama kami ngasihnya tanpa dihancurin. Tapi kok kayaknya agak takut ya. Takut kesedak. Jadi yaudah kami memutuskan untuk lancurin aja. Ini karena usianya udah lima bulan ke atas ya. Baru dibelikan ini. Dan sebentar lagi enam bulan. Nanti pas enam bulannya baru akan saya kasih itu makanan MPAC dengan kursi yang sesuai. Makan sayur nanti ya. Sayur. Ini juga untuk ngelatih jadwal makannya ya. Sekali sehari. Dua kali makan besar. Ini cuma untuk ngelatih aja. Supaya tanggap terbiasa untuk jam makan. Ini saya berikan satu hari sekali aja. Ini ngelatih perut Anara juga sih. Supaya nggak kaget. Suka ya sayang? Suka ya. Ini ada mama dikit dulu. Jadi ini untuk Anara. Dan tergantung ke bayi-bayinya juga ya. Nggak semua bayi bisa disalahin. Mungkin ada yang udah bisa dikasih, ada yang belum. Tergantung bayinya ya. Jadi kalau mama-mama yang juga mempersiapkan MPAC. Kalau misalnya yang mau memberikan ya tergantung dari respon bayinya. Sebenarnya kayaknya setiap bayi-bayi nggak sama ya. Untuk kesiapan untuk MPAC-nya. Karena saya berikan karena Anara emang bener-bener ini udah ingin banget makan. Melihat mama-mama yang makan. Melihat mama yang makan, papa yang makan. Udah tertarik banget. Udah ngeliatin. Ya. Ya. Anara udah sering ngecek-ngecek juga. Jadi demikian video pengantar MPAC-nya Anara. Bagi mama-mama. Jadi kurang lagi demikian video pengantar MPAC-nya Anara. Bagi mama-mama yang mau sharing atau menambahkan. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Oke. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.